Intro Shalom, membelai Kristus, demaat betani salah tiga Dengan penuh sukacita saya ingin menyampaikan satu berita baik Bahwa gereja betani salah tiga akan mulai lagi mengadakan ibadah secara offline Pada tanggal 7 Maret 2021 Catat baik-baik tanggalnya 7 Maret 2021 Itu adalah minggu pertama Jadi tentu akan ada perjaman kudus Nah setelah ibadah akan dibuat tiga kali Jam tujuh pagi, jam sembilan pagi, dan jam lima sore Sekali lagi ibadah akan dibuat tiga kali Yaitu jam tujuh pagi, jam sembilan pagi, dan jam lima sore Setelah terkaitan dengan keadaan sekarang Maksimum kursi yang akan kita siapkan Antara 150 sampai dengan 200 tempat duduk Dan kali ini kita tidak akan mengadakan pendaftaran Bagi saudara yang akan beribadah Jadi saudara bisa langsung datang di gereja Dan tentu karena kursinya sangat terbatas Jangan saudara sampai terlambat Jadi kalau kursi sudah penuh Berarti kalau saudara terlambat datang Saudara menunggu ibadah yang berikutnya lagi Jadi kami akan tutup pintu pada saat jumlah kursi atau tempat kursi yang tersedia sudah terpakai Sudah digunakan semuanya Nah tentu protokol kesehatan tetap akan kita pakai Dan kita gereja sudah menambah satu sarana untuk memperketat ya prokes Kami hanya mensyaratkan Silakan bagi jemaat yang terpenting adalah kondisi tubuhnya sehat Ya sehat Nanti akan kami cek melalui temperatur Kemudian juga akan ada cuci tangan dan seterusnya Khususnya bagi para orang tua jemaat yang memiliki anak Yang masih di bawah usia 12 tahun Seandainya dengan sangat terpaksa harus diajak ke gereja Kami akan mempersiapkan tempat khusus yang terpisah dengan gereja Dengan aula gereja Untuk kami bisa layani Tapi untuk itu mohon jemaat untuk bisa memberitahukan kami Untuk berapa anak dan berapa usianya Memberitahukan ke WA Gereja Betani Indonesia Prokes yang tetap kita akan kerjakan adalah Memakai masker Ya Seolah tidak wajib lagi untuk menggunakan face shield Tidak apa-apa Tapi yang penting adalah masker Masker harus menggunakan masker yang standar Ya yang tiga lapis minimal Ya Syukur kita bisa memakai yang medis Ya Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak Ya saya berharap ini jelas buat kita semua Dan tentu untuk ibadah online secara online Masih tetap kami akan layani Ya tetap akan berjalan Seperti pada Seperti pada Biasanya Dan juga ada ibadah virtual melalui zoom Akan juga diadakan pada jam 18.30 Ya itu kami sebut Worship at home Jadi Demikian Demikian pemberitahuan kami Baik buat kita semua Dan bisa menjelaskan Atau memberikan informasi yang jelas Buat kita semua Sampai ketemu Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!